Oke, soal guys, balik lagi sama Koleh Sore bareng Alice ini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing barang Goib. Ya, kalian pasti udah tau ini apa. Ya, ini HP-nya Poco lah ya, langsung aja aku sebutin. Ini adalah Poco X6 Pro. Jadi, ya, setelah aku tunggu-tunggu, ini sambil aku buka ya. Setelah aku tunggu-tunggu di online, di toko resminya, tidak kunjung dijual lagi, karena waktu fly sale telat ikutan. Ya, akhirnya harganya banyak digoreng-goreng sama seller. Dan ini aku termasuk dapet harga yang digoreng ya. Kalau kalian tau harga normalnya si Poco X6 Pro ini itu ada di 5 juta pas. Tapi, ya, aku dapetin HP ini dengan harga 5,2 juta. Lebih mahal 200 ribu dari harga aslinya. Kalau misal kalian ikutan fly sale itu lebih murah lagi, karena harganya 4,8 juta. Yang artinya lebih murah 200 ribu. Jadi, misal kalian yang ikutan fly sale, ya kalian harganya berbeda 400 ribu sama yang aku unboxing ini, karena ini harganya 5,2 juta. Ya, untung buat seller sih. Agak nyebelin juga sama HP goib-goib kayak gini, karena HP-nya bagus, cuma ya karena digoreng-goreng itu yang jadi agak males juga. Sebenarnya aku mau nunggu sampai harga normal sih, cuma kayaknya lama juga ya. Harganya, yang harga normal itu muncul ke pasaran. Jadi, yaudahlah. Daripada kelamaan, nanti aku juga nggak bahas-bahas di video review. Yaudah, aku beli yang ada di Tengkulak. Dengan harga lebih mahal. Oh ya, by the way, ini aku ambil yang warna kuning ya. Untung banget nih dapet yang kuning, karena ternyata yang warna kuning itu bisa dibilang lebih mahal lagi daripada yang warna hitam ya. Kalau yang hitam itu biasanya lebih murah. Cuma ini aku lagi untung dapet yang warna kuning di harga 5,2 juta. Ya, seperti ini langsung aja kita buka. Sudah ketinggalan agak cukup lama sih ya, dari sejak perilisannya. Ini ada pembatas buku gitu sama sekalian kartu ucapan. Biasa. Ada casing, SIM tray, ejector, stiker, buku paduan kartu garansi. Ini casingnya bakal aku keluarin karena mau dipakai nanti. Oke, terus di bagian bawahnya ini ada HP-nya ya. Ini yang warna kuning. Di bawahnya lagi ini ada kepala charger 67W sama ini. Apa kabel charger USB Type-C. Oke, gitu aja. Cepet aja ya. Karena paling kalian udah pada tau, bikin video unboxing sekalian dokumentasi sih kalau misal barangnya ternyata aneh-aneh. Kan bisa jadi bukti buat kalau misal mau dibalikin. Oke, ini yang warna kuning. Kenapa pilih warna kuning? Karena yang kuning spesial ya. Bagian belakangnya ini kulit sintetis. Teksturnya juga empuk-empuk lembut gitu. Dan ya, menurutku lebih bagus sih ketimbang dua warna lainnya, yaitu abu-abu sama si hitam. Apalagi yang hitam ya, aku nggak suka tuh glossy banget. Buat frame kameranya sendiri, sebenarnya aku kurang suka sih. Ada empat buletan seperti ini. Ada tiga buah lensa sama satu LED flash. Bentuknya sedikit agak aneh. Dan ada kayak corak-corak seperti ini. Ini juga menurutku aneh. Tapi ya ini khas Poco banget. Ada kotak hitam gede seperti ini. Suka nggak suka itu selera ya. Di sini ada logo Poco. Di sini juga ada tulisan nih 64MP OIS. Kalau di bagian bawah sini ada logo 5G. Karena smartphone ini yaudah mendukung jaringan 5G ya. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Ini nggak tahu jadi fingerprint scanner atau ada di dalam layar ya. Soalnya yang X6 biasa itu udah di dalam layar. Terus kalau di sisi atas ini kita bisa lihat ada IR blaster, ada lubang mic, sama ada grill speaker. Di sisi kiri polosan aja. Sementara itu di bagian bawah ini kita bisa lihat ada SIM slot yang jenisnya. Oke SIM slotnya dual SIM aja ya. Dual SIM nano bolak-balik seperti ini. Tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus sementara itu di sisi sebelahnya ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C sama grill speaker lagi. Yang menandakan speaker ini udah stereo. Yaudah gitu aja. Ini bakal aku nyalain dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Oke. Nah. Oke jadi ini adalah tampilan awal dari Poco X6 Pro. Ya tampilan desainnya seperti ini. Kalau buat bezelnya sendiri kita lihat dulu ya. Nah ini dia. Cukup tipis juga buat sisi-sisinya. Cuma emang di bagian bawah sedikit lebih tebal ketimbang sisi kanan atas sama kirinya. Oke. Kalau buat fingerprint dia ada di dalam layar. Kecepatan bacanya udah cepet banget. Enak juga buat dipakai. Kalau layar posisi mati. Oke. Masih cepet cuma nggak secepat saat layar nyala ya. Oke. Seperti itu dan sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra yang punya fabrikasi 4nm. Terus kalau buat storage-nya sendiri ini super lega ya. RAM-nya ini 12GB dan internalnya ini ada di 512GB UFS 4.0. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Sementara speed nge-charge-nya ada di 67W. Kalau buat sistem operasi nah ini yang menarik. Jadi smartphone yang satu ini itu udah pake Xiaomi HyperOS pertama ya versi 1. Jadi saat aku install HP-nya saat aku install-install munculnya ini ternyata langsung HyperOS ya. Jadi bukan kayak X6 yang awalnya itu di MIUI dan harus di update ke HyperOS. Sementara kalau di X6 Pro ini itu udah langsung HyperOS. Begitu kalian nyalain HP-nya. Buat Android version-nya sendiri ini ada di Android 14. Jadi mantep. Sebenarnya kalau aku liat-liat juga buat desain sih ya sama aja kayak MIUI. Cuma nanti kita bakal bahas di video review aja karena ini ya baru first impression. Kalau buat layarnya sendiri panelnya ini AMOLED. Resolusinya lebih dari Full HD+. Yaitu 1220 x 2712 pixel. Luas layar itu ada di 6,67 inci. Punya 68 miliar warna 120 Hz HDR10+. Dan punya kecerahan layar sampai 1800 nits ya di peak brightness-nya. Buat proteksi sendiri ini udah pake Corning Gorilla Glass 5. Dan smartphone ini udah ada screen protector yang langsung kepasang ya di smartphone-nya. Di layar smartphone-nya. Lanjut kalau misal buat kamera. Di bagian belakang ini ada 3 ya. Ada kamera utama 64MP. Ini ada OIS-nya. Terus ada kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Sementara itu kalau buat kamera di bagian depan. Ini resolusinya 16MP. Oke kalau buat menu-menu kameranya sendiri. Paling kiri ini ada mode Pro. Lalu ada dokumen. Ada video. Ada foto. Ada portrait. Ada mode malam hari. Dan lainnya ini ada pilihan 64MP. Panorama. Film pendek. Gerak lambat. Selang waktu. Sama pencahayaan panjang ya. Lalu kalau klik ubah. Oh ubah ini kayak mindah-mindah posisi aja. Kalau buat perekaman video. Smartphone ini itu bisa sampai 4K 30fps. Sementara Full HD-nya itu bisa 60fps. Oke. Lanjut kalau misal buat fitur-fiturnya sendiri. Smartphone ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Dia punya IP rating IP54. Yang tahan sama cipratan air. Terus punya dual stereo speaker. Ada NFC. Ada infrared blaster. Terus smartphone ini juga punya fingerprint under display. Jadi tadi udah kita coba ya di awal. Terus ada gyroscope juga. Ya ukuran untuk ukuran HP harga 5 jutaan. Ya 5 juta lebih dikit. Karena ini aku belinya 5,2 juta. HP ini termasuk punya fitur yang cukup lengkap. Sebenernya kalau dibandingin sama X6 aja. Itu buat fitur-fitur tambahannya ya sama aja sih. Cuma si X6 Pro ini kan menang di performa ya. Oke. Seperti itu kalau buat hasil foto-foto ini bakal aku tunjukin aja langsung. Ya singkat aja. Nanti sisanya kita lengkapin di video review aja. Dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke tadi kalian udah liat buat hasil foto-fotonya. Sekarang kita mau ngetes kayak biasa game PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke buat grafik bawaan ini ada di HD High ya. Cuma kalau kita pindah ke smooth dia bisa sampai smooth 90 fps, balance extreme, HD extreme, HDR juga extreme, dan ultra HD juga kebuka sampai frame rate ultra. Sini aku bakal pake smooth 90 fps aja. Karena enak main di 90 fps. Langsung aja kita masuk ke dalam in-game. Oke udah masuk ke dalam game. Buat gyroscope pastinya aman banget. Nggak ada kendala sama sekali dan ini bener-bener bolus. Terus ya enteng lah. Game PUBG Mobile doang mah. Eh kena flashbang. Oke kita bakal coba maju lewat sebelah kiri aja. Ya ini udah kalian udah tau lah ya. Kalau ini pasti enak banget. Aduh kita kalah bawaan. Oke kita cari 1 kill lagi. Habis itu udahan karena ya game ini terlalu enteng. Oke kita dapet 1 kill tapi juga langsung mati. Ya nanti sisa main gamenya kita bahas di video review aja. Sementara cuma segitu aja dulu. Dan ya sekarang udah jam 0.00. Dan oke mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke temen-temen kalian. Supaya temen-temen kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.